Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu adalah putra Dari Sayyidina Abbas Namanya Abdullah Abbas itu adalah Saudaranya Abdullah Abdullah itu adalah Ayahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Antara Nabi Muhammad Dengan Abdullah bin Abbas Hubungannya adalah Hubungan sepupu Hubungannya adalah hubungan Sepupu Abdullah bin Abbas adalah Salah seorang sahabat yang alim Dalam bidang Al-Quran Maka Abdullah bin Abbas Dijuluki oleh Rasulullah sebagai turjuman Al-Quran Kalau kalian di ummi itu ada Pasca Apa itu? Pasca jilid namanya Turjuman, turjuman itu Diambil dari Salah seorang sahabat yang alim Bernama Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas itu juga Salah seorang sahabat yang diabadikan dalam sebuah dalil Ketika kita bermakmum Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada tengah malam Solat Ketika tengah malam Solat Yang namanya Abdullah bin Abbas itu Masih kecil Nah karena waktu itu Abdullah bin Abbas itu bermalam di rumah Rasulullah Kemudian malam hari juga ikut bangun Solat malam Ikut solat di belakang Rasulullah Tetapi posisi solatnya Abdullah bin Abbas itu Sejajar Pas di belakang Nabi Jadi Nabi Muhammad Di belakangnya pas Nah karena Nabi Muhammad melihat posisi itu Akhirnya Nabi Muhammad memindah Abdullah bin Abbas Semula berada di belakangnya Kemudian dipindah ke sisi Sebelah kanan agak ke belakang Makanya Dalam kitab-kitab fikih itu Ketika makmum hanya satu orang Imam dan makmum Makmumnya hanya satu orang Maka posisinya bukan di belakangnya imam Tetapi di sebelah Kanan agak ke belakang Dalilnya apa? Dalilnya adalah Solat yang dilakukan Rasulullah Bersama Abdullah bin Abbas Padahal saat itu Abdullah bin Abbas Kalau dalam kisahnya Masih usia Masih usia Usia belia Artinya belum balik Nah atas dasar ini pula Kemudian Para ulama fikih mengatakan bahwa Solat Berjamaah Dengan anak yang Masih belum balik Maka hukum jamaahnya adalah tetap sah Artinya tetap Tetap sah Meskipun Anak yang belum balik itu Secara hukum Belum terkena Kewajiban sholat Tetapi ketika Ikut sholat berjamaah Maka tetap dianggap Sholat berjamaahnya Sah Ketika dianggap Sholat berjamaah sah Maka Baik imam Maupun makmum Mendapatkan Pahala 25 Derajat Jadi Ini Sahabat Abdullah bin Abbas Jasanya Untuk Islam Sangat besar sekali Disamping beliau Adalah alim Banyak Meriwayatkan hadis Salah satu Hadis yang Dalam Hukum fikih Yang Yang dijadikan Dasar Adalah hadis Dari Atau Peristiwa yang terjadi Antara Abdullah bin Abbas Dan Rasulullah Ketika malam hari Nah Itu Radiyallahu anhumah Semoga Allah Meridui Anhumah Terhadap Keduanya Abdullah Abdullah Dan Abdullah bin Abbas Dan Abbas 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 itu Adalah Paman Rasulullah Paman Rasulullah Yang Kemudian Masuk Islam Yang Termasuk Awal Masuk Islam Dari Paman Rasulullah Adalah Sayyidina Hamzah Sementara Abbas itu Sayyidina Abbas Sebetulnya Akhir-akhir Ketika Sudah Hijrah Ke kota Madinah Tetapi Meskipun Beliau Ketika Di Mekah Belum Beriman Abdullah Maaf Abbas itu Adalah Paman Yang Selalu Melindungi Perjuangan Rasulullah Kola Berkata Siapa Abdullah Bin Abbas Perkataan Abdullah Bin Abbas Man Mansallah Billayli Barang Siapa Sola Melaksanakan Solat Mansallah Barang Siapa Solat Man Mansallah Barang Siapa Solat Siapa Man Billayli Di Waktu Malam Rok Atah Ini Dua Rokaat Barang Siapa Di Waktu Malam Solat Dua Rokaat Fakot Bata Maka Sungguh Bermalam Siapa Dia Lillahi Karna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sajidan Dalam Keadaan Sujud Wako Iman Dan Dalam Keadaan Kiyam Lail Artinya Barang Siapa Solat Malam Kiyam Lail Meskipun Hanya Dua Rokaat Allah Akan Tetap Memandang Dia Seperti Orang Yang Sujud Seperti Orang Yang Kiyam Lail Sepanjang Malam Sepanjang Malam Itulah Alasan Kenapa Solat Dua Rokaat Sangat Penting Di Malam Hari Jadi Ajaran Para Kiai Anak 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 Ku Bahwa Solat Malam Itu Adalah Solat Yang Sangat Penting Meskipun Hanya Dua Rokaat Meskipun Hanya Dua Rokaat Kita Sangat Dianjurkan Untuk Kiyam Lail Ya Syukur-syukur Kalau misalkan Kalian Sudah Terbiasa Empat Rokaat Ditambah Tiga Solat Witir Alhamdulillah Tapi Misalkan Sangat Sangat Mepet Waktunya Atau Sangat Terpaksa Sehingga Harus Solat Dua Rokaat Pun Tidak Masalah Tidak Apa-apa Itu Sudah Dianggap Sebagai Kiyam Lail Dan Menurut Ibnu Abbas Orang Yang Solat Dua Rokaat Pada Waktu Malam Bagaikan Sujud Bagaikan Kiyam Lail Sepanjang Malam Faslun Fil Amri Bita'ah Hudil Qurani Wattah Diri Minta Aridihi Lin Nisyani Faslun Ialah Sebuah Fasal Fil Amri Tentang Anjuran Atau Tentang Perintah Bita'ahudil Qurani Untuk Memperhatikan Al-Quran Untuk Memperhatikan Al-Quran Yang dimaksud Adalah Anjuran Untuk Menghafalkan Al-Quran Wattah Ziri Dan Ancaman Wattah Ziri Dan Ancaman Min Ta'ridihi Dari Melalaikan Al-Quran Lin Nisyan Karena Lupa Jadi Fasal Fasal Ini Kita akan Membahas Tentang Perintah Atau Tentang Anjuran Keutamaan Keutamaan Orang Yang Menghafal Al-Quran Dan Sebaliknya Ancaman Bagi Orang Yang Melalaikan Al-Quran Sahabata An-Abi Musa Al-Ash'ari Telah Ada An-Abi Musa Al-Ash'ari Dari Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Ini Adalah Seorang Sahabat Yang Perkataannya Lembut Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Kalau kita Belajar Sejarah Islam Ketika Peristiwa Tahkim Atau Peristiwa Arbitase Antara Kelompoknya Sayyidina Ali Waktu itu Ketika menjadi Khalifah Dengan Kelompoknya Sahabat Muawiyah Waktu itu Ada sebuah Peperangan Yang Dahsyat Sesama Antar Kaum Muslimin Namanya Perang Sifin Perang Sifin Kemudian Di akhir Peperangan Itu Kelompok Dari Muawiyah Mengacungkan Tombak Yang di Ujungnya Diletakkan Al-Quran Al-Quran Ditaruh Di Ujungnya Tombak Kemudian Mengatakan Ayo kita Kembali Ke Al-Quran Sehingga Kemudian Setelah Peristiwa Itu Mereka Sepakat Untuk Berdialog Untuk Bermusyawaroh Yang disebut Sebagai Peristiwa Tah Tahkim Arbitase Perwakilan Masing-Masing Kelompok Mengutus Utusan Atau Perwakilan Dari Kubu Sayyidina Ali Yang diutus Adalah Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Sementara Dari Kubu Kelompok Sayyidina Muawiyah Yang diutus Adalah Siapa Amr bin Amr bin As Amr bin As Adalah Orang Yang dikenal Sebagai Diplomat Karena Bicaranya Bagus Diplomasinya Bagus Sementara Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Terkenal Sebagai Orang Yang santun Orang Yang lembut Sehingga Kemudian Seolah-olah Atau Arbitase Itu Hasilnya Adalah Menguntungkan Pihak Muawiyah Merugikan Pihak Sayyidina Ali Tapi Itu Adalah Sejarah Islam Radiyallahu Anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Dari Abu Musa Al-Ash'ari Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'ahadu Hadal Qur'ana Ta'ahadu Perhatikanlah Atau Hafalkanlah Ya Yang dimaksud Memperhatikan Itu Maksudnya Adalah Disuruh Menghafal Ta'ahadu Hadal Qur'ana Hafalkanlah Hadal Qur'ana Akan Al-Quran Ini Fawalladhi Dan Demizat Fawalladhi Demizat Nafsu Muhammadin Yang Adapun Jiwa Muhammad Biadihi Di Tangan Alladhi Demizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Jiwa Nabi Muhammad Berada Di Genggaman Di Genggaman Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maksudnya Lahua Sungguh Adapun Al-Quran Asyaddu Ta'la Tafallutan Asyaddu Iyalah Lebih Parah Tafallutan Apa Hilangnya Atau Lupanya Minal Ibili Daripada Unta Fi Ukulihah Di Dalam Ikatannya Jadi Hadis ini Mengatakan Bahwa Ta'ahadu Itu Maksudnya Bukan Hanya Sekedar Menghafal Tapi Ta'ahadu Adalah Perintah Untuk Menghafalkan Quran Dan Juga Perintah Untuk Menjaga Hafalan Al-Quran Itu Namanya Ta'ahadu Kenapa Kok Seperti Itu Ada Penekanan Karena Memang Menghafalkan Quran Dan Menjaga Hafalan Quran Itu Sulit Itu Tidak Mudah Bahkan Rasulullah Mengatakan Ashad Dutafal Lutan Al-Quran Itu Kalau Tidak Dijaga Itu Lebih Mudah Hilangnya Lebih Mudah Lepasnya Daripada Minal Ibili Fi Ukulihah Daripada Ikatannya Unta Jadi Dibaratkan Ikatan Unta Kok Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengkiaskan Hafalan Quran Dengan Unta Ya Memang Unta Itu Ketika Dia Diikat Kemudian Ikatannya Dijaga Maka Unta Itu Tidak Akan Lepas Tetapi Ketika Unta Tidak Diikat Apalagi Tidak Dijaga Maka Sudah Dia Akan Liar Kemana Mana Begitulah Seperti Kita Menghafalkan Quran Maka Ketika Kita Menghafalkan Quran Yang Paling Penting Itu Bukan Hanya Sekedar Menambah Juz Bukan Hanya Sekedar Menambah Ayat Menambah Hafalan Menambah Halaman Tetapi Yang Paling Penting Juga Adalah Bagaimana Kita Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Mampu Untuk Menjaga Hafalan Kita Rawahu Al-Bukhari Wa Muslimun Meriwayatkan Kepada Hadis Al-Bukhari Siapa Imam Bukhari Wa Muslimun Dan Imam Muslim Wa'anibni Umara Radiyallahu Anhuma Dan Diriwayatkan Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhuma Ibnu Umar Ini Juga Nama Aslinya Adalah Abdullah Jadi Abdullah Itu Banyak Ada Abdullah Bin Umar Ada Abdullah Bin 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 Abbas Abdullah Bin Umar Ini Juga Salah Seorang Sahabat Yang Alim Jadi Kalau Silsilah Kalau Kalian Belajar Silsilah Kutubus Shafi'iyah Atau Silsilah Ulama Ulama Itu Kita Sanatnya Bersambung Bersambung Rasulullah Itu Melalui Jalur Satu Jalur Abdullah Bin Abbas Kedua Jalur Dari Abdullah Bin Umar Ketiga Jalur Dari Abdullah Bin Mas'ud Yang Keempat Jalur Dari Sayyidina Ali Bin Abi Abi Talib Itu Adalah Jalur Sahabat Sahabat Yang Masyur Jadi Sanat Keilmuan Kita Kalau Kita Nyambung Ke Rasulullah Rata Rata Itu Nyambungnya Keempat Sahabat Itu Contohnya Kalau Madhab 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 Fikih Empat Madhab Itu Nyambungnya Keempat Sahabat Ini Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Bersabda Siapa Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Innama Sesungguhnya Masalu Sahib Al-Qur'ani Adapun Perumpamaan Orang Yang Menghafal Al-Qur'an Adapun Perumpamaan Sahib Al-Qur'an Orang Yang Menghafal Al-Qur'an Kamasalil Ibili Ialah Seperti Perumpamaan Unta Kamasalil Ibili Ialah Seperti Perumpamaan Unta Al-Mu'allakoti Yang Diikat Al-Mu'allakoti Yang Diikat In'ahada Alayha Jika Memperhatikan Siapa Orang Alayha Atas Ibil Atas Unta Amsaka Maka Al-Mu'allakoti Jika Jika Melepas Siapa Orang Ha Terhadap Ibil Ha Terhadap Ibil Terhadap Unta Zahabat Maka Lepas Siapa Siapa Ibil Lepas Apa Ibil Apa Unta Ini yang Saya jelaskan Tadi Itu Perumpamaan Orang Yang menghafal Quran Itu Bagaikan Orang Yang Mengembala Unta Jika Untanya Itu Diikat Dengan Baik Maka Untanya Tidak Akan Lepas Sementara Jika Untanya Dilepaskan Tidak Diikat Ya Sudah Unta Itu Akan Hilang Kalau Kita Menghafalkan Quran Setelah Itu Sudah Selesai Kita Tidak Muroja'ah Kita Tidak Mengulang Ya Sudah Hafalan Itu Akan Menguap Dengan Sendirinya Hafalan Itu Akan Hilang Dari Fikiran Kita Akan Hilang Dari Hati Kita Ya Sementara Kalau Setiap Hari Kita Ulang Ulang Ayat Demi Ayat Surah Demi Surah Jus Demi Jus Insyaallah Akan Terus Nangcap Di Hati Kita Makanya Kenapa Kok Kita Di Pondok Pesantren Ini Membuat Sistem Ketika Pagi Hari Itu Ziyadah Pagi Hari Itu Menambah Hafalan Sore Hari Itu Khusus Muroja'ah Tujuannya Apa Agar Hafalan Kalian Yang Sudah Kalian Peroleh Dengan Sapa Yaitu Hafalan Itu Tidak Lenyap Begitu Saja Tidak Lenyap Begitu Saja Tapi Akan Terus Semakin Kita Menjaga Hafalan Kita Maka Kalian Semakin Menjadi Sohibul Quran Wa'an Anasin Dan Dari Sahabat Anas Bin Malikin Bin Malik Anas Bin Malik Ini Adalah Salah Sahabat Yang Juga Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Konon Katanya Ketika Sahabat Anas Bin Malik Umur Sepuluh Tahun Orang Tuanya Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku Pasrahkan Anakku Untuk Mengabdi Kepadamu Umur Berapa Itu Umur Sepuluh Tahun Adakah Kita Yang Mau Seperti Itu Kiai Ini Anak Saya Umur Tiga Belas Tahun Saya Pasrahkan Kejendengan Untuk Mengabdi Terserah Mau Diapakan Mau Seperti Itu Tidak Tidak Ada Yang Mau Tapi Hebatnya Malik Bin Anas Orang Tuanya Dengan Sukarela Datang Kepada Rasulullah Memasrahkan Dan Hebatnya Rasulullah Meskipun Anak Berusia Sepuluh Tahun Tetap Diterima Oleh Rasulullah Umur Sepuluh Tahun Itu Bisa Apa Ya Paling Kalau Sekarang Itu Bisa Untuk Diminta Tolong Untuk Beli Jajan Untuk Beli Barang Yang Kecil Kecil Itu Masih Bisa Tapi Kalau Untuk Ukuran Yang Besar Besar Itu Kan Tidak Bisa Justru Sepuluh Tahun Itu Masih Anak Anak Yang Suka Bermain Tapi Oleh Rasulullah Itu Diterima Dan Hebatnya Rasulullah Ketika Anas Bin Malik Sedang Bermain Bersama Teman Temannya Rasulullah Tidak Pernah Mengganggu Aktifitas Bermainnya Anas Bin Malik Ya Kalau Misalkan Ada Kebutuhan Ditunggu Sampai Selesainya Itu Hebatnya Rasul Rasulullah Rasulullah Itu Adalah Orang Yang Paling Perhatian Dengan Anak Kecil Bahkan Suatu Ketika Ada Seorang Sahabat Yang Menggendong Anaknya Kemudian Rasulullah Menggendong Anak Tersebut Ya Setelah Menggendong Anak Tersebut Kemudian Apa Itu Sama Orang Tuanya Sama Orang Tuanya Itu Di Ambil Karena Takut Terlalu Lama Sehingga Sehingga Memberatkan Rasulullah Kemudian Diambil Anak Itu Oleh Orang Tuanya Apa Kata Rasulullah Jangan Engkau Sakiti Hati Anak Ini Artinya Anak Ini Ketika Merasa Nyaman Dengan Rasulullah Ya Sudah Dibiarkan Kemudian Kola Berkata Siapa Anas Bin Malik Kola Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Oridot Dihadapkan Alaya Atasku Oridot Dihadapkan Alaya Atasku Ujuru Ummati Apa Pahala Pahala Ummatku Hatta Hatta Sampai Al-Qazatu Kotoran Yukhri Juhai Yang Maksudnya Kotoran Itu Pahala Dari Kotoran Yukhri Juhai Yang Mengeluarkan H Kepada Kotoran Itu Ar-Rajulu Siapa Seseorang Minal Masjidi Dari Mas Masjid Dihadapkan Ini Sabdanya Rasulullah Ini yang perlu Kita perhatikan Tolong Hadis Ini Kita perhatikan Akan Dihadapkan Kepadaku Seluruh Pahala Umat Umatku Jika Mereka Berbuat Baik Maka Rasulullah Akan Mendapatkan Laporan Kebaikan Umat Umat Bahkan Jikalau Kebaikan Itu Kita Anggap Peremeh Hanya Membuang Kotoran Dari Masjid Itu Kan Perbuatan Yang Barangkali Itu Kita Anggap Remeh Kita Anggap Kecil Bahkan Kebaikan Sekecil Itu Rasulullah Mampu Melihatnya Artinya Disampaikan Kebaikan Itu Kepada Rasul Rasulullah Ayo Ini Kesempatan Kita Semakin Kita Berbuat Kebaikan Semakin Kita Berbuat Manfaat Sekecil Apapun Itu Akan Sampai Kepada Rasul Rasulullah Ini Yang Selalu Kita Tekankan Anak-anakku Makanya Kalau Ada Sampah Ada Sampah Ada Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Ayo Kita Kembalikan Kita Buang Sampah Itu Ketempat Sampah Kenapa Karena Perbuatan Yang Kecil Itu Sampai Kepada Rasul Rasulullah Betapa Bangganya Rasulullah Ketika Melihat Misalnya Santri Alif Lamim Baik-baik Mereka Tidak Pernah Membuang Sampah Mereka Selalu Membersihkan Tempat-tempat Yang Kotor Masjidnya Selalu Bersih Masjidnya Selalu Rapi Betapa Bahagianya Rasulullah Tapi Masalahnya Coba Kita Lihat Kanan Kiri Kita Wah Masya Allah Itu Nah Berarti Kalau Melihat Seperti Ini Kira-kira Rasulullah Itu Bangga Atau Sedih Maka Setelah Ini Kalian Siapa Yang Mau Setelah Ini Merapikan Tempat-tempat Ini Insya Allah Kalian Akan Diterhatikan Oleh Rasulullah Karena Perbuatan Kalian Akan Dihadapkan Oleh Rasul Rasulullah Itu Perbuatan Baik Makanya Anak-anakku Begini Makanya Kita Itu Tidak Boleh Meremehkan Perbuatan Sekecil Apapun Ya Kita Tidak Boleh Meremehkan Perbuatan Sekecil Apapun Jangan Jangan Mentang-mentang Ada Teman Kita Yang Nyumbang Hanya Seribu Perak Halo Coba Perhatikan Jangan Mentang-mentang Ada Di Antara Teman Kita Nyumbang Hanya Seribu Perak Sementara Ada Di Antara Yang Lain Nyumbang Sepuluh Ribu Nyumbang Dua Puluh Ribu Kemudian Kita Anggap Bahwa Yang Nyumbang Dua Puluh Ribu Itu Pasti Memiliki Pahala Yang Lebih Besar Belum Tentu Karena Pahala Besar Atau Tidaknya Itu Bukan Ditentukan Dari Jumlah Kuantitasnya Bukan Ditentukan Dari Jumlah Besar Kecilnya Tapi Kualitasnya Dalam Kitab Naso Ihul Ibad Karangannya Sheikh An-Nawawi Al-Bantani Itu Ada Sebuah Kisah Yang Menarik Ada Seorang Imam Namanya Imam Ash-Shibli Imam Siapa Imam Ash-Shibli Imam Siapa Anak-anakku Imam Ash-Shibli Imam Ash-Shibli Ini Adalah Orang Sufi Seorang Ulama Anggaplah Waliullah Hidupnya Di Irak Di Baghdad Kemudian Suatu Ketika Meninggal Dunia Ketika Meninggal Dunia Adalah Salah Seorang Ulama Yang Bermimpi Ketemu Imam Ash-Shibli Kemudian Imam Ash-Shibli Ditanya Wahai Imam Wahai Sheikh Apa Yang Telah Allah Perbuat Untukmu Kata Imam Ash-Shibli Allah Telah Mengampuni Dosa-dosaku Kemudian Imam Ash-Shibli Menceritakan Aku Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Kemudian Aku Ditanya Dengan Apa Aku Mengampuni Engkau Wahai Shibli Kemudian Imam Ash-Shibli Mengatakan Bisolati Wabisawmi Wabi Haji Dengan Puasaku Ya Allah Dengan Solatku Dengan Haji Kata Allah Bukan Kalau Begitu Dengan Amal Solehku Ya Allah Bukan Ternyata Apa Kata Allah Allah Mengatakan Ingatkah Engkau Ketika Suatu Ketika Sedang Musim Dingin Engkau Sedang Berjalan Di Jalan Di Jalan Raya Ketika Udaranya Sangat Dingin Itu Engkau Melihat Seekor Anak Kucing Yang Sedang Kedinginan Kemudian Engkau Ambil Anak Kucing Itu Engkau Masukkan Kedalam Jaket Sehingga Anak Kucing Itu Merasa Hangat Itulah Yang Menyebabkan Engkau Aku Ampuni Coba Bayangkan Jadi Bukan Karena Sholat Bukan Karena Haji Bukan Karena Puasa Bukan Karena Amal Amal Yang Seperti Itu Tetapi Amal Kecil Yang Allah Menyebabkan Dosa-dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ashibli Ini Punya Amalan Yang Amalan Itu Sangat Luar Biasa Ada Seorang Sheikh Bertemu Dengan Imam Ashibli Jadi Ketika Dalam Sebuah Riwayat Itu Imam Ashibli Bertamu Kepada Seseorang Orang Ini Juga Orang Yang Alim Nah Ketika Datang Imam Ashibli Tiba-tiba Orang Ini Langsung Berdiri Langsung Dipeluk Langsung Dikecuk Mabayna Ainaihi Di Antara Kedua Matanya Langsung Dicium Oleh Tuan Rumah Itu Oleh Ulama Itu Kemudian Orang-orang Bertanya Wahai Sheikh Kenapa Engkau Memperlakukan Imam Ashibli Seperti Itu Kenapa Engkau Cium Di Mabayna Ainaihi Ternyata Sheikh Itu Mengatakan Ya Aku Pernah Bermimpi Mimpi Itu Aku Melihat Bahwa Rasulullah Didatangi Oleh Imam Ashibli Rasulullah Berdiri Memeluk Imam Ashibli Mencium Mabayna Ainaihi Saya Heran Berarti Imam Ashibli Punya Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Di Sisi Rasulullah Kenapa Sampai Rasulullah Berdiri Sampai Dipeluk Sampai Dicium Mabayna Ainaihi Akhirnya Aku bertanya Kepada Rasulullah Apa Ya Rasulullah Yang Menyebabkan Imam Ashibli Seperti Itu Jawabnya Rasulullah Adalah Imam Ashibli Setelah Ba'dah Solat Maktubah Tidak Pernah Lepas Membaca Akhir Surah Al Attaubah Lakot Ja'akum Rasul Min Anfusikum Azizun Alaihima Anitum Harisun Alaikum Bilmu'minina Ra'ufur Rahim Fa'intawallahu Fa'kul Hasbi Allah La'ilaha Illahu Alaihi Tawakaltu Wahua Rabbul Arush Al-Azim Nah Anak-anakku Ini Amalan Imam Ashibli Yang Diamalkan Setiap Ba'dah Solat Maktubah Ternyata Mendapatkan Kedudukan Yang Mulia Di Si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalian Kalau ada Waktu Setelah Solat Setelah Solat Setelah Salam Salam Itu Biasakan Membaca Lakot Akum Rasul Min Amfusikum Ila Akhirihi Kita Ikut Kepada Imam Ashib Ashibli Mudah-mudahan Kita Bisa Istiqomah Dan Kita Menempatkan Bukahnya Imam Ashibli Oke Lanjut Wa Wa Uridats Alayya Zunubu Ummati Dan Dihadapkan Alayya Atasku Zunubu Ummati Apa Dosa-dosa Umatku Halo Ini Yang Penting Juga Kita Perhatikan Bahwa Disamping Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Akan Disampaikan Kepada Rasulullah Ternyata Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Itu Juga Sampai Kepada Rasul Rasulullah Aib-aib Yang Kita Lakukan Barangkali Tidak Dilihat Oleh Teman Kita Barangkali Tidak Dilihat Oleh Guru Kita Akan Tetapi Itu Bisa Sampai Kepada Rasul Loh Bagaimana Rasulullah Bisa Tahu Ustadz Padahal Rasulullah Sudah Meninggal Nah Anak-anakku Kita Madhat Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita Berkeyakinan Bahwa Memang Secara Jasad Rasulullah Sudah Meninggal Tetapi Secara Ruh Rasulullah Akan Tetap Hidup Sepanjang Masa Jangankan Itu Orang-orang Soleh Para Ulama Para Syuhada Mereka Sesungguhnya Tidak Mati Mereka Hanya Berpindah Dimensi Bahkan Di Al-Quran Itu Mereka Tetap Diberizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Rasul Rasulullah Maka Kita Tidak Heran Ketika Amalan Baik Kita Amalan Buruk Kita Yang Kita Lakukan Akan Sampai Kepada Rasul Rasulullah Falam Aro Zamban Ini Sabdanya Rasulullah Nah Ketika Dosa-dosa Itu Dilihatkan Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengatakan Falam Aro Maka Aku Tidak Melihat Zamban Akan Dosa Coba Diperhatikan Ini Ini Titik Pentingnya Ada Kaitannya Dengan Pembahasan Tentang Al-Quran Falam Aro Maka Aku Tidak Melihat Zamban Akan Dosa A'zoma Yang Lebih Besar Min Sunotin Dari Satu Surah Saya Ulang Falam Aro Zamban Maka Aku Tidak Melihat Dosa A'zoma Yang Lebih Besar Min Suratin Dari Satu Surah Min Al-Quran Dari Al-Quran Aw Ayatin Atau Satu Ayat Utitaha Rojulun Utitaha Maksudnya Utitaha Yang Menghafalkan H Kepada Surah Atau Ayat Rojulun Siapa Seseorang Rojulun Siapa Seseorang Suma Nasiyaha Kemudian Nasiyaha Melupakan Siapa Rojul Terhadap Surah Atau Ayat Ini Titik Pentingnya Bahwa Dosa Yang Paling Besar Menurut Rasulullah Dalam Hadis Ini Adalah Orang Yang Pernah Menghafalkan Quran Coba Perhatikan Dulu Dosa Yang Paling Besar Yang Dihadapkan Kepada Rasulullah Yang Disampaikan Kepada Rasulullah Adalah Dosa Orang Yang Pernah Menghafalkan Surah Atau Orang Yang Pernah Menghafalkan Ayat Lalu Dia Melupakan Melupakannya Ayo Berapa Ayat Yang Sudah Kita Lupakan Berapa Ayat Yang Sudah Tidak Kita Muroja Coba Kita Muhasabah Diri Kita Berapa Ayat Berapa Surah Jangan Bangga Ustadz Saya Sudah Hafal 15 Jus Saya Sudah Hafal 10 Jus Sudah Dites Nilainya Dapat A Jangan Bangga Kalau Itu Hanya Sekedar Tes Tanpa Kita Muroja Kemudian Kita Lupa Justru Itu Adalah Dosa Yang Yang Besar Ya Paham Anak-anakku Kalian Ini Wajah-wajahnya Saya Lihat Adalah Wajah-wajah Penghafal Al-Quran Maka Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita oleh Allah Diberikan Kekuatan Untuk Terus Menjaga Hafalan Quran Kita Tinggal Sedikit Rawahu Abu Dawud Wattur Muthiyu Watakallam Fih Wa An Sa'dibni Ubadata Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Sa'd Bin Ubadah Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Koro'a Barang Siapa Membaca Siapa Orang Koro'a Itu bukan Hanya Sekedar Membaca Yang dimaksud Koro'a Disini Adalah Menghafal Anak-anakku Apa Bedanya Koro'a Dengan Tala Ada Namanya Musabah Koh Tilawat Il Quran Kenapa Musabah Koh Tilawat Il Quran Bukan Musabokoh Kiro Atil Quran Kenapa Karena Terdapat Perbedaan Antara Tala Dengan Koro'a Kalau Tala Itu Hanya Sekedar Membaca Membaca Seperti kita Membaca Teks Sebuah Teks Itu Tala Tapi Kalau Koro'a Bukan Hanya Sekedar Itu Tapi Kita Membaca Kita Memahami Maknanya Kita Menghafalkan Itu Adalah Koro'a Makanya Kalau kitab-kitab Itu Eventnya Adalah Musabah Koh Kiro'atil Kutub Karena Disamping Membaca Juga Juga Memahami Maknanya Tapi Kalau Untuk Emteki Musabah Koh Tilawatil Kur'an Itulah Bedanya Antara Koro'a Nah Disini Yang Dimaksud Man Koro'a Al-Quran Barang Siapa Menghafal Siapa Orang Al-Quran Akan Al-Quran Summa Nasiyahu Lalu Melupakan Siapa Orang Terhadap Al-Quran Summa Lalu Nasiyahu Melupakan Siapa Orang Terhadap Al-Quran Lakiya Maka Akan Bertemu Siapa Orang Lakiya Maka Akan Bertemu Siapa Orang Allah Kepada Allah Azza Wajalla Azza Wajalla Yawm Al-Qiyamati Kelak Di Hari Kiamat Wahuwa Adapun Man Ajazamu Ialah Berpenyakit Kusta Berpenyakit Kus Kusta Jadi Orang Yang Pernah Menghafal Quran Kemudian Melupakan Al-Quran Maka Dia Kelak Di Hari Kiamat Akan Bertemu Dengan Allah Dalam Kondisi Berpenyakit Penyakit Apa Penyakit Kus Penyakit Kusta Artinya Cacat Cacat Maka Sebaliknya Ketika Orang Mampu Menjaga Hafalannya Maka Dia Akan Bertemu Dengan Allah Sesuai Dengan Berapa Banyak Hafalan Yang Telah Ia Jaga Semakin Banyak Hafalannya Maka Derajatnya Semakin Tinggi Tetapi Semakin Kecil Bahkan Dilupakan Justru Akibatnya Adalah Kita Akan Berpenyakit Kusta Maka Anak-anakku Kita Al-Quran Ini Adalah Sebuah Firman Tuhan Wahyu Kitab Suci Ketika Kita Menghafalkan Kita Akan Memperoleh Derajat Yang Tinggi Tetapi Ketika Kita Lupakan Kita Abaikan Maka Justru Bukan Derajat Yang Kita Terima Akan Tetapi Azab Atau Kejelekan Laknat Yang Akan Kita Terima Mudah Mudahan Kita Semua Mampu Menghafalkan Al-Quran Mudah Mudahan Kita Mampu Menjaga Hafalan Al-Quran Kita Mudah Mudahan Kita Bisa Mampu Mengamalkan Al-Quran Semampu Kita Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Syafaat Al-Quran Kelak Di hari Kiamat Amin Ya Rabbal Al-Fatiha Terima Kasih Anak Anakku Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapatkan Hari Ini Mampu Kita Amalkan Dengan Sebaik Baiknya Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Ilmu Yang Nafi Dan Barakah Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Bilaik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyaz Altyaz